Hai ini padi pasang surut ya Padi apa namanya Bu ngul Oh padi unggul ini dapat bantuan dari pemerintah atau disiapin aja ini sendiri ada anu ada persiapan dari kementer tapi masih di rumah Oh gitu kalau ini disiapin sendiri Bu ya ini siap sendiri nih pari unggul terus cara nanamnya gimana Bu cara namanya namanya itu pakai tangan katanya orang ada juga pakai kayu juga Bu Oh itu orang mana itu orang gaya Oh gitu tapi lambat kalau pakai kayu ya Iya ini sudah berapa hari tanam bu itu minggu ya ini cara nanam bibitnya gimana Bu cara nanam bibitnya sorghum ini gimana gitu gitu ditugal gitu ini tanaman ini bibitnya cara nanamnya gimana Hai enggak tahu banget hehehe Hai itu tanam ya mungkin di tukar ya Oh di pulas aja gitu ya pulas itu berapa hari di semai kemarin tuh Bu ada satu bulanan lebih bulan 8 kemarin bulan 8 bulan ini apa bulan 9 labu ya atau apa ini nggak jadi bibitnya dari mana Pak dapat anu nih Pak sorghum nih Pak ini udah dari Jawa ya aku tuku ya Pak bibitnya ini wes kede wes2 sudah bisa ditanam lagi ya Pak ya mau muka saya tak saya beli Pak beberapa batang itu siap-siap dimanfaatkan orang ya untuk sdbs apa itu Pak kalau sdbs kan sumbangan dana berhadiah surga Oh ya luar biasa wes2 luar biasa ini waduh mantep ambil ya mesti pakai pareng ya ini anunya semangka walu atau apa juga semangka itu timun suri Oke US aku Tuku 50 jay pak aku bukan orang Jawa Pak tapi belajar bahasa Jawa kita bisa kenalan bisa temanan Pak dapet ngapan saya jalan-jalan kesini ngomong-ngomong dari pengalaman yang belum diketahui yang belum ada kebutuhannya tapi suatu saat kan kadang-kadang dibutuhkan ngomong-ngomong cerita-cerita lah itu butuhnya itu ini cara nenamnya nanti gimana Pak ini mudah dikeringkan dulu ya ini sambil beginilah jalan oh gitu walaupun gak diolah tanahnya bisa Pak ya pokoknya gak terendam air ini mudah kok seperti ini yang kurang subur itu di ujung sana itu kurang subur jadi cabang seperti ini cabang dibawa nah ini habis dipotong besok ini tunas oh gitu oh ini sudah habis dimakan monyet jadi waduh kepatan bibit ada bibitnya lagi ya berarti ini bisa tumbuh lagi nanti ya iya ini ditanam kukunya ini bisa ya yang bagian 12-5 lah ini aja ya bisa kadang-kadang nah ini aja hidup seperti itu aku tancap aja yang rebah itu ada berapa saya coba bawah ya cukup cukup banyak ya Pak nanti Bapak kasih ke orang lain lagi sampai hitam bisa lagi oh ya siap aku ambilkan yang ini jaman dulu orang makan ini kan Pak ya sekarang ya oh sekarang juga masih di giling di giling itu seperti muti orang iya ya halus krisi-krisi gitu sorgum kayaknya baru Bapak yang nanam sorgum disini Pak ya sepanjang jalan saya lihat gak ada yang nanam sorgum ya disini aku saja yang di SP3 itu termasuk dari aku juga itu juga gak banyak ada 1, 2, 3 sampai 3 nanti sekarang ya ini ini kan sudah panen ini aku bilang tadi oh gitu benar-benar dari batangnya lagi dia Pak ya berarti bisa bertahan hidup lama berarti Pak ya iya dari dulu pengen saya tanam Pak cuman baru kali ini kesempatan jalan-jalan kesini akhirnya dari dulu sudah lihat di mana di Youtube Pak lihat di internet lihat di Jawa pernah saya jalan-jalan ke Jawa saya lihat di Youtube dibilang apa sorgum sorgum ya ini cepat cepat tukul ya Pak ya ini juga tumbuh tapi perkembangan tukurnya itu kurang oh gitu disini lahannya asam Pak ya asam karena pasang surut gitu Pak ya iya yang paling diandalkan ya padi itu Pak ya kalau disini padi tapi di SP lainnya sini masuk apa kalau sayur oh gitu kangkung eh apa jagung kacang sombok angkat Pak gini Pak kasih lihat kasih lihat di kamera Pak masuk saat itu ya itu bang sota kok itu nggak ngurangi harta kan tetapi menambah j7 adang-adang tambahnya itu nggak nggak barang sejenis dari yang lain sehingga kia itu min khai sulai tasib kata Al-Qurannya tidak disangka-sangka dapat rezeki kok hari ini dapat rezeki seperti Bapak ini kan min khai sulai tasib tujuan dari rumah jalan-jalan aja kan ya itu yang satu tapi tujuan tujuan baik lah ketemu yang dimakan juga rezeki apalagi rezeki ini seperti kiai orang itu jangan ngandalkan dikasih orang kalau dikasih orang andaikan ikan janganlah kamu ambil ikannya minta lah pancingnya kalau pancing bisa beberapa ikan kita hasilkan atau kita makan kalau ikan paling banyak dua kilo dua kilo itu nggak habis satu hari kan busuk nggak bisa satu bulan apalagi bertahun-tahun betul-betul oke ini dia Sorgung dari Bapak Muhammad Rais beliau nanam di daerah SP1 Tanjung Buka ini desanya memang namanya SP1 atau apa Tanjung Buka SP1 oh berarti desa ini agak luas Pak ya desanya pembukaan teran di bulungan ini kan pertama SP1 disebut Tanjung Buka terus buka lagi sampai SP10 ini Tanjung Buka 1 SP1 SP2 SP3 sampai 10 masing-masing desa sesuai SP-nya gitu ya lain yang di sini yang di ping-ping sana ya apa dibilang B1 seperti gunung kilo 6 P apa ya juga P P itu singkatan primer gitu SP1 SP2 SP sampai sampai habislah hutan yang di oh begitu ya nah yang yang di sini tidak tidak Tanjung Buka sebelah sana itu karena wilayahnya tanah ini tidak Tanjung Palas seperti sebunggur yang apa selimut tiga kesana itu kan sebunggur baru itu ya dibilang baru soalnya masih dulu di bulan sini biasanya kita topiknya kembali lagi ini biasanya yang dimakan monyet apanya ya itu dimakan bijinya itu dimakan oh masih mudanya malah enak itu daripada padi oh tapi prosesnya agak lebih panjang Pak ya mesti digiling dulu coba-coba yang yang apa agak-agak belum merah itu gigit-gigit telah ada manisnya oh gitu Pak ya sekarang kita akan panen bawang prey guys tujuan ditanam apa ditanam pak nanti akarnya enggak aku abis oke kita ke sesi selanjutnya hai hai Terima kasih.